PLN unit pelaksana pelayanan pelanggar majalaya boga kontribusi karena jangkingan rekor muri ngecas kendaraan listrik pangreana di hiji lokasi anu dikokolakan ke komunitas WV di Kecamatan Soreangka, Bupaten Bandung, Pohesabwe, 17 Juli 2024. PLN nyayagakan stok listrik ke Sub-Supply EV Charging, anu dipakai ke 100... PT PLN unit induk distribusi atau UID Jawa Barat ngaliwatan unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UPT Luma Jelaya boga kontribusi karena jangkingan rekor dunia muri ngecas kendaraan listrik pangreana di hiji lokasi anu dikokolakan ke komunitas mobil listrik atau WV di Kecamatan Soreangka, Bupaten Bandung, Pohesabwe, Sabtu Pasasore, tilu belas Juli 2024. Di neta kegiatan, PLN nyayagakan stok listrik anu HD salila rekor dunia muri di Paju keasup nyayagakan supply EV charging, anu dipakai ke 120 mobil listrik. Manager PLN UPT Luma Jelaya, Hafazah Nandesgen, kontribusi PLN lebah nyangking rekor dunia muri T, saluyu jengkomitmen PLN lebah ngarojong program pamarenta, ger ngaronjatgen ekosistem kendaraan listrik di lemah cair. Kelihatan ini seperti apa nih Pak? Baik, hari ini kami dari PLN ketiga majalah ya khususnya menyiapkan ya charging khusus untuk kendaraan listrik dimana hari ini sebanyak ada 120 ya kendaraan listrik dan kami juga menyiagakan ya ada lebih dari 20 persennya ya jadi tentunya ini salah satu komponen kami ya PLN dalam mendukung dunia ini ya dan yang pastinya suatu hal yang positif ya dalam menurangi dampak emisi. Eta cangkingan rekor muri ngecas kendaraan listrik pangleana di hiji lokasi teh nyindeken kasayagaan PLN lebah nataharken fasilitas anu HD keranung agunaken kendaraan listrik. PLNG Kedaljangji, jenglengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum Atawa SPKLU lewih gampang diakses ku masyarakat. Yuana Kurniawan, Bandung TV